Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial cara install ulang laptop Axio tipenya sudah lupa Axio w217 cu untuk kali ini kita setelah ulang menggunakan flash disk yang didalamnya sudah ada botable Windows 10 oke langsung saja kita colokkan flash disk untuk kita hidupan laptopnya jadi ketika dihidupin langsung pencet F2 langsung ke menu settingan bios oke kita sudah masuk ke menu settingan bios lalu kita pilih ke botable oke flash disknya sudah terbaca paling atas kalau misalkan flash disknya di bawah bisa kita naikin dan pakai F6 untuk menurunkannya pakai F5 untuk menurunkannya pakai F5 untuk menurunkannya pakai F5 untuk menurunkannya kita sudah di atas kita save exit dan save change enter satu confirmation yes oke kita sudah masuk ke pengat ke instalasinya ke instalasinya terima kasih já terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menikmati kita pilih yang 64 atau kita pilih yang mau kita install klik next oke disini kita pilih yang yang akan kita install windowsnya kita pilih drive 2 yang bekas installan windows lama kita delete oke sudah terdelete kita klik new play lalu kita klik next oke windowsnya sudah mulai install oke kita temukan prosesnya selamat menikmati oke sudah selesai sekarang kita restart ketika restart kita cabut plus disknya selamat menikmati 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 Oke setelahnya sudah selesai jadi laptopnya sudah terinstall Windows 10 Oke cukup sekian tutorial dari saya sampai ketemu di tutorial selanjutnya See you